Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi kita untuk hari ini adalah Tema 2 bermain di lingkunganku Subtema 2 bermain di rumah teman Pembelajaran ke-6 Ayo anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya Ayo anak-anak kita mengamati Beni dan Udin sedang bermain kosa kata tentang nama-nama benda Bantulah Beni dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut Ayo anak-anak perhatikan kolom huruf berikut ini Kata pertama adalah sapu Lalu kata kedua ada kata meja Nah anak-anak untuk kata-kata yang selanjutnya Kalian bisa cari pada kolom huruf tersebut Coba kalian cari masih ada 3 kata yang tersembunyi pada kolom huruf tersebut Baik anak-anak selanjutnya Tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut Nah yang tadi kita sudah cari kata-katanya Kita tulis pada kolom berikut ini ya anak-anak Contoh yang pertama Tadi ibu menemukan kata sapu Wujud sapu apa anak-anak? Ya sapu berwujud padat Lalu kegunaannya untuk menyapu Nah kata benda yang kedua Tadi yang ibu temukan adalah kata meja Lalu wujud benda meja adalah padat Dan kegunaannya tempat untuk meletakkan benda Baik anak-anak untuk yang selanjutnya Nomor 3, 4, dan 5 Kalian bisa mencari kata-kata pada kolom huruf di halaman yang sebelumnya Lalu kalian tulis pada kolom berikut ini Tulis nama benda Wujud serta kegunaannya Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing Anak-anak Sekarang ayo amatilah sebuah benda kesukaanmu Tuliskan ciri-ciri dan kegunaannya Contohnya benda kesukaanku Kertas ciri-ciri berwarna putih Berbentuk segi 4 Dan tipis Kegunaannya tempat menulis dan menggambar Nah ini adalah contoh benda kesukaan Kalau kalian apa benda kesukaan kalian Kalian boleh tuliskan pada kolom tersebut Yang ada di buku tugas kalian masing-masing Anak-anak Sekarang ayo kita membaca Bacalah percakapan berikut ini Bu Apa manfaat aturan bagi kita? Tanya Beni Banyak sekali manfaatnya Coba Beni bayangkan Jika dalam bermain tidak ada aturan Apa yang terjadi? Jawab dan tanya ibu kembali Hmm pasti kita akan berbuat Semau kita bu Jawab Beni Nah apa nanti akibatnya? Tanya ibu kembali Bisa bertengkar bu Ya benar Jadi menurut Beni Apa manfaat aturan itu? Tanya ibu Dengan adanya aturan Hidup kita akan teratur Jawab Beni Ya benar sekali Beni Aturan juga akan melatih kita Untuk bersikap disiplin Anak-anak Setelah tadi kita membaca percakapan Apa isi teks percakapan tersebut? Lalu Mengapa kita perlu mematuhi aturan? Betul sekali anak-anak Mematuhi aturan akan membuat hidup kita menjadi teratur Dan bisa melatih kita untuk bersikap disiplin Baik anak-anak selanjutnya Ayo kita menulis Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut ini Perhatikan anak-anak gambar yang pertama Kira-kira Setelah kalian mengamati gambar tersebut Apa pendapat kalian? Misalnya Sebaiknya naik sepeda itu pelan-pelan saja Karena dengan kecepatan tinggi Dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain Gambar yang selanjutnya Coba anak-anak kalian perhatikan Setelah kalian memperhatikan Apa pendapat kalian? Misalnya Membantu ibu memasak adalah Kewajiban seorang anak Baik untuk gambar yang selanjutnya Coba kalian perhatikan dan amati Lalu tuliskan Apa pendapat kalian Setelah kalian mengamati gambar tersebut Anak-anak Dari keempat gambar tersebut Manakah sikap yang mematuhi aturan? Ya betul Gambar ketiga dan keempat Lalu sikap manakah yang tidak mematuhi aturan? Ya gambar yang pertama dan gambar yang kedua Coba tuliskan pendapat kalian Pada kolom berikut ini Apa manfaat mematuhi aturan? Manfaatnya anak-anak Membuat hidup menjadi teratur Disiplin Dan mandiri Lalu apa akibat Tidak mematuhi aturan? Akibatnya adalah Merugikan diri sendiri Dan orang lain Ayo anak-anak Selanjutnya kita berlatih Lengkapi kalimat perkalian berikut Lengkapi sebanyak mungkin yang kamu bisa Ayo anak-anak Perhatikan nomor 1 3 dikali 5 sama dengan 15 5 dikali 3 sama dengan 15 1 dikali 15 sama dengan 15 15 dikali 1 sama dengan 15 Perhatikan contoh nomor 2 Perkalian berapa yang hasilnya 24 Ayo kita cari dan kerjakan anak-anak 3 dikali 8 sama dengan 24 8 dikali 3 sama dengan 24 6 dikali 4 sama dengan 24 4 dikali 6 sama dengan 24 12 dikali 2 sama dengan 24 2 dikali 12 sama dengan 24 24 dikali 1 sama dengan 24 1 dikali 24 sama dengan 24 Perhatikan soal cerita berikut ini Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus Masing-masing dus berisi 8 buku Jadi berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Begini cara penyelesaiannya ya anak-anak Banyaknya dus ada 3 Setiap dus berisi 8 buku Berarti banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 dikali 8 sama dengan 24 Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku Ingat ya anak-anak Bentuk pertalian itu Kelompok dikali isi kelompok itu sendiri Jadi seperti itu ya anak-anak Cara mengerjakannya Sekarang ayo kita berlatih Selesaikanlah soal cerita berikut ini Ayo anak-anak perhatikan Nomor 1 Edo mempunyai 8 kantong klereng Setiap kantong berisi 10 klereng Berapa banyak klereng yang dimiliki Edo? Ayo anak-anak sekarang kita jawab Perhatikan anak-anak Perhatikan anak-anak Tadi ada 8 kantong klereng Dan setiap klereng berisi 10 Maka 8 dikali 10 sama dengan 80 Jadi banyak klereng yang dimiliki Edo adalah 80 klereng Nomor 2 Di atas meja terdapat 6 keranjang buah Setiap keranjang berisi 4 buah apel Berapa banyak apel seluruhnya? Ayo anak-anak kita hitung Ada berapa keranjang tadi anak-anak? Ya ada 6 Lalu setiap keranjang berisi 4 buah Jadi 6 dikali 4 sama dengan Berapa anak-anak? Ya 24 Jadi banyak apel seluruhnya adalah 24 buah apel Baik anak-anak Selanjutnya adalah tugas matematika Perhatikan pertanyaannya anak-anak Di sini ada 5 pertanyaan Untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 Kalian kerjakan dengan melengkapi kalimat perkalian Dan untuk nomor 3, 4, dan 5 Selesaikan soal cerita berikut ini Kalian kerjakan jawab seperti contoh yang tadi sudah ibu jelaskan Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing Selamat mengerjakan anak-anak Alhamdulillah Terima kasih anak-anak soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya Belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini Dapat bermanfaat bagi kalian Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax